Semuanya senantiasa dalam melindungi Allah s.w.t Kita baca surut rafatihah Kita niatkan semoga semua jama'an Lalu keadaan sehat wal afiyah Selalu dalam melindungi Allah Daripada gangguan jin dan syaitan Dan kejahatan Selalu dibimbing ruhaniatnya Istiqamah di Allah s.w.t Khususan dari sahibul kitab Al-alim, al-alama Al-Syeikh Muhammad bin Nawawi bin Umar Al-Jawi Kan al-shayuni laylahum al-fatiha A'udhu billahi min al-shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Jimadu Evangelic A'udhu billahi min al-shaynan Elhamdulillahirrahmanirrahim Yipasihi Minin alamirrahim Bodhini alamirrahim Gharahbat mandleMüzik Al-Iqtikafa Fi hadal majlis Ma dumtu fihi Lillahi ta'ala Nawaitu At-ta'alluma Wa ta'lima Wa al-istifadata Wa al-ifadata Wa al-hatha Ala tamasuki Bi kitabillahi Wa sunnati Rasulillahi Rasulillahi Sallallahu Alaihi wa sallam Ibtiqaa 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 Tawbatanna Suha La ilaha illa anta Subhanaka Subhanaka Inni kuntu Inni kuntu Min al-zalimi In al-zalimi Jemaah Kita masih di halaman Sembilan belas Masih dalam bab At-thulati Semuanya yang serba tiga tiga Di makolah yang kelima puluh lima Setelah itu kita masuk ke bab baru Yang serba Arbubai Serba empat empat Ya Di tengah-tengah ada kelihatan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kejir, delapan, sembilan, sepuluh Sebelas, durus, tiga belas Ya Baris ketiga belas dari atas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qala masannifu rahimallahu ta'ala Wa adaman nafabihi Wa bi'ulumihi fi al-daraini Amin, Amin, Ya rabbal alamin Wal makalatu Wal khabisatu Wal khamsul Makalah yang kelima puluh lima Qala Malik bin Dina Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Malik bin Dinar berkata Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Semoga Allah ridho kepadanya Apa katanya Ihbis Ay Imna Ya Cegalah Salatan Minal khisaril madmumah Cegalah Tiga Ya Daripada Sifat-sifat Yang tercelang Khisar Itu simpat-sifat Al-madmumah Yang tercelang Bisa lasin Dengan tiga Ya Minal khisari al-mahmuda Dengan tiga sifat Yang terpuji Ya Ini kalau Dalam dunia tasawuf Namanya Tahalli Buang sifat-sifat Jelek kita Lalu Tahalli Ya Hiasi Dengan Ahlak-akhlak Yang terpuji Baru nanti akan ada Tajalliannya Allah Ya Hatta takuna Minal mu'mini Sehingga Anda Termasuk Orang-orang yang Mu'min Ya Ay Kaitat tasifah Bihaqa'ikil Iman Artinya Agar anda Bersifat Dengan Hakikat-hakikat Iman Kal mu'minina Sodhiqina Fi Imanihim Ya Seperti Orang-orang Mu'min Yang Sodhiqin Yang Bener-bener Yang Jujur Fi Imanihim Di dalam Iman Mereka Ya Apa nih Sifat Jelek Kita ganti dengan Sifat yang baik Pertama Al-kibruh Betawaduhi Ya Sifat sombong Ya Kita ganti dengan Sifat Tawaduh Gitu Itu sudah Familiar banget tuh Barang siapa yang Mentawaduh Orang yang Tawaduh Rafahullah Diangkat Derajatnya Sebaliknya Siapa yang Sombong Berlaku Wadahullah Allah Hinakan dia Begitu Dan Ada sebuah Riwayat Daripada Nabi Musa Ketika bertanya Kepada Allah Kata Nabi Musa Ya Allah Man Abagadu Kalkika Ilaika Ya Allah Siapa Makhluk Yang paling engkau Benci Ya Allah Ya Kata Allah Jawabannya Man Takabara Kalbuhu Orang yang Hatinya Penuh dengan Kesombongan Ini Ya Belaku Merasa Gede Merasa Punya Nyebatan Punya Uang Ya Apa itu Takabun Sombong Maninda'a Annahu Khairun Min Khairi Barang siapa yang Mengklaim Bahwa Dia lebih baik Lebih bagus Lebih hebat Lebih segalanya Dari orang lain Maka Itu Dia Sombong Ya Bapak Bapak harus terus Kita Menghasabah Diri Kita Merasa Paling segalanya Nah Orang yang Sombong itu Allah Kaga suka tuh Allah sudah sebutkan Innahu Laihibbul Mustakbirin Sesungguhnya Allah Kaga suka Kaga deman Sama orang yang Sombong Ya Katanya Barang siapa yang Mengenakan Manil Tadah Barang siapa yang Maka Kesombonganku Maka Akan aku Hajar dia Habis-habisan Maka Orang yang Sombong Dia Akan Mendapatkan apa Hirmanul Hak Susah Dia mendapatkan Kebenaran Ya Sudah ditopak Hatinya Kemudian Sulit Dia mendapatkan Ma'rifatu Ayatillah Wahkami Susah Memaham Ya Ayat-ayat Allah Pertunjuk Allah Hukum-hukum Allah Kenapa Sudah Tertutup Hatinya Begitu Lalu orang yang Sombong itu Nanti akan Dihinakan Oleh Allah Sebelum keluar Dari dunia Artinya Sebelum dia mati Dia akan Mendapatkan Al-khidsyu Wa nikah Apa itu Dapatkan Kehinaan Min Ardali Ahlihi Wa Akhdami Akan Allah Hinakan Dari Keluarganya Yang paling kecil Menghina dia Dari pelayan-pelayannya Anak buahnya Akan menghina dia Ya Efek daripada Sombong Ya Dan Rasulullah Bersabda Begini Ni'mal abdu Bukan ni'mal Bi'sal abdu Sejelek-jeleknya Hamba Adalah Abdun Tajabaraqalbuh Seorang hamba Yang hatinya Merasa gede Perkasa Ya Ghafala Wa nasiha Dia lalai Dia lupa Ama Allah Ama Allah Dia lupa Ya Mudah-mudahan Kita semuanya Terhindar Terhindar dari sifat Takabur ini Ya Wal-kibru Ini dikasih definisi Sombong itu Hua Adalah Rukyatun Nafsi Bi'aynil Izzi Ya Rukyatun Nafsi Dirinya Melihat Ya Ya Dia orang yang Sombong melihat Kepada dirinya Bi'aynil Izzi Dia punya Kemuliaan Mereka punya Kedudukan Ya Kan orang sekarang suka tertipu dengan penampilan luar ya Penampilan luar Kalau udah pakai baju seragam Gagal Ya Padahal penjahat Ya Gitu Baik Wa rukyatul ghayr Ya Bi'aynil haqqarati Sementara dia melihat Al ghayr orang lain Bi'aynil haqqarah Dengan Mata yang Meremehkan Ya Tadi Lanjutannya tuh Hadis yang Diriwayatkan oleh Nabi Musa Siapa manusia yang paling oleh benci Pertama orang yang hatinya sombong Kedua orang yang lisanduhunya Lisannya kasar Ya Ada orang lisanduhnya kasar Pedas banget Apalagi yang mau orang tua melawan Padahal kata Allah apa Fala taqullahu mah Uffi wala tanhar Uma Agap boleh tuh Ah aja Apa mak Apalagi Apalagi sampai menghardik Orang tua kita Kemudian